Hasil sementara, pertandingan babak 32 besar, Ekspora, Indonesia International Challenge. Hari Rabu, 30 Agustus 2023. Di babak 32 besar, sektor Tunggal Putra, pemain Indonesia, Tegar Sulistio, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Malaysia, Lee Sun Yang, dengan Strike Game, 21-17 dan 21-15. Di babak 32 besar, sektor Gandaputra, Tegas Kristoper, berhasil mengalahkan wakil Singapura, Nge Jojie, Johan Prayogo, dengan skor 21-18 dan 21-11. Reynard Dandriano, Muhammad Alfian Firsada Ternawan, berhasil menang atas wakil Thailand, Narut Saengham, Panawat Tirapanitnun, dengan skor 22-20 dan 21-14. Di babak 32 besar, sektor Tunggal Putri, Tasha Farah Nailah, berhasil mengalahkan pemain India, Aditya Bhatt, dengan skor 21-13 dan 21-14. Aisyah Sativa Fateh Tani, juga berhasil mengalahkan pemain India, Unati Hoda, dengan skor 23-21, 18-21 dan 21-18. Ruzana, juga berhasil mengalahkan pemain India, Anupama Upadyaya, dengan stride game, 21-10 dan 21-11. Gabriela Meilani Moninka, berhasil menang atas pemain Malaysia, Johan Eeng, dengan skor 21-16 dan 21-19. Sementara itu, Stefani Wijaya, harus kalah dari pemain Thailand, Ponpicha Chuae Kiwong, dengan skor 21-19, 9-21 dan 21-23. Di babak 32 besar, sektor Ganda Putri, Anggiyasita Awanda, Putri Larasati, berhasil mengalahkan wakil India, Niki Rapria, Nishu Rapria, dengan skor 21-8 dan 21-7. Ririn Amelia, Marsyla Giska Islami, harus kalah dari wakil Malaysia, Gopeiki Valereseo, dengan skor 12-21 dan 15-21. Triolan Nadia, Putri Syaikah, harus kalah dari wakil Thailand, Supamar Mincua, Patara Pon Rungrueng Pramong, dengan skor 18-21, 21-17 dan 15-21. Di babak 32 besar, sektor Ganda Campuran, Marwan Faza, Jessica Mayaris Mawardani, berhasil mengalahkan wakil India, Bokan Navanet, Mani Saka, dengan skor 17-21, 21-9 dan 21-6. Dan Zaidan Arafin Abawi, harus kalah dari wakil Thailand, Werapat Pak Jarum, Ornicha Jong Satapon Parn, dengan skor 14-21, 21-13 dan 22-24. Terima kasih telah menonton!